selamat menikmati selamat menikmati ini keadaannya siang hari ya tadi pagi sebenarnya sudah dipel tapi kalau siang itu biasanya berdebu lagi karena debunya terbawa angin dari jalan jadi saya sapu nanti setelah selesai sapu saya mau angkat jemuran karena pagi tadi sudah cuci saya gak videoin cucinya karena banyak banget cuciannya ya ini sebenarnya bersih cuma debu aja yang disapu ya karena pagi-pagi sudah disiram sudah dipel jadi udah tinggal sapu debu kalau siang atau sore itu karena kalau berdebu itu kan gak enak ya diinjeknya jadi harus sering disapu kegiatan tadi pagi sudah selesai masak, cuci baju dan ngepel rumah setelah selesai saya istirahat lalu ini baru bangun dan mau lanjut setrika nah teman-teman saya akan lanjut angkat jemuran yang tadi pagi saya sudah cuci ini jemurannya cuciannya banyak banget karena saya kalau nyuci itu seminggu sekali karena sempatnya kan seminggu sekali jadi kalau hari sapu itu jadwalnya nyuci banyak banget ini makanya tadi setelah cuci capek banget jadi saya langsung istirahat dan ini bangun-bangun saya harus kerja lagi nyelesaikan setrika lalu ini saya jemurnya di lantai atas jadi cepat kering nah ini banyak banget cuciannya padahal di rumah itu cuma empat orang suami, anak saya dan ibu saya ini pakaiannya banyak banget kalau saya cuci kalau seminggu dua kali gak sempat tapi kadang-kadang sih saya cuci tapi kayaknya capek banget kalau malam itu kalau misalnya kena air tangan itu suka apa namanya takut termatik ya sudah lah nyucinya hari sabtu aja kecuali yang pakaian daleman cuci sempatnya hari sabtu atau minggu ya sudah lah kita jalanin aja anak saya juga gak bisa cuci sendiri maksudnya cuci di hari kerja itu Senin sampai Jumat karena anak saya sudah kerja anak saya laki-laki jadi ya sudah lah dikumpulin aja hari sabtu jadi menurut saya hari Senin sampai Jumat itu jika pulang kerja itu lebih baik istirahat supaya tidak terganggu untuk aktivitas besok di tempat kerjaan jadi sudah seger besoknya gak capek lagi jadi istirahat aja nah ini teman-teman segini banyaknya saya harus setrika ini semua pakaian jadi ini angkat-angkat sendiri angkat banyak begini berat banget banyak begitu nah teman-teman saya mau lanjut gosok pakaiannya saya masih ngegosoknya di lantai atas juga jadi saya harus pakai keranjang nanti biar dibawa ke bawah kecuali pakaian anak saya kan kamarnya di atas ini kalau pakaian saya bertiga itu dibawa ke bawah jadi setrika pakai keranjang nah untuk kaos atau duster atau apalah saya setrikanya asal aja asal ngelipat jadi rapi asal rapi aja kan ketumpuk jadi rapi kadang di ini di tekan gitu kan jadi rapi nah kalau untuk pakaian kerja baru agak lama setrikanya kalau macam kaos terus celana training apa itu biasanya saya asal setrikanya jadi cepat nah segini banyaknya mudah-mudahan selesai hari ini setrikanya biar besok bisa aktivitas yang lain mungkin walaupun banyak tapi kalau kita semangat apa namanya jadi gak capek harus dinikmatin kerjaannya katanya saya setrikanya biasanya sambil berdiri karena kalau setrika sambil berdiri itu kerjanya cepat jadi setrikanya itu cepat bisa cepat sebanyak begitu bisa selesai dalam satu jam juga sudah selesai tapi kalau sambil duduk di samping gak bisa cepat juga saya gak bisa duduk lama mungkin karena sudah emak-emak kalian suka semutan kadang-kadang kalau duduk lama dan setrikanya juga kadang lama banget gak bisa gak bisa cepat kayak berdiri kayak gini jadi mendingan saya sambil berdiri jadi bisa cepat walaupun setrikanya asal-asalan kalau nyuci baju biasanya dibantuin suami tapi kalau setrika saya kerjain sendiri sebenarnya teman-teman kerja kayak gini itu kayak sama dengan pengganti olahraga apalagi kayak saya itu hari Senin sampai hari Jumat itu kerjaannya setiap hari dari pagi jam dari jam 7 eh jam 8 ya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu kerjaannya duduk nah kalau misalnya pulang rumah pulang ke rumah kan ada kegiatan kayak gini jadi bisa pengganti olahraga walaupun saya kalau hari minggu saya suka senam atau kadang-kadang pulang kerja ada jadwal senam tapi jarang saya kalau pulang kerja sekarang karena kan di rumah ada ibu saya saya lebih baik pulang pulang tepat waktu kalau sebelumnya saya aktif senam pulang kerja senam atau ada bulu tangkis ada olahraga yang lain yang diadakan di kantor tapi sekarang saya kurangin karena kan harus pulang cepat ya biar enggak capek tapi kalau misalnya hari minggu saya olahraga saya sempatkan olahraga untuk teman-teman juga sempatkan olahraga biar badan sehat dan segar bugar nah jadikan kita untuk aktivitas juga kalau sehat biasanya kita kan apa namanya semangat karena sebenarnya kerjaan ibu rumah tangga itu banyak sekali jadi kayaknya gak habis-habis kalau kerjaan di rumah itu ada lagi setiap hari itu lagi itu lagi yang harus dikerjakan jadi kalau gak semangat dan males itu malah kerjaannya jadi numpuk jadi kotor semua jadi kita harus semangat ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga ibu rumah tangga yang rajin tetap semangat walaupun sedikit-sedikit pasti ada menggerutunya kalau dalam keadaan capek pasti semuanya melakukan seperti itu makanya kita harus tetap semangat semangat jadi ibu rumah tangga yang rajin nah teman-teman setrikaannya sudah hampir selesai nanti kalau sudah selesai saya harus angkat ke bawah tapi karena saya harus angkat ke bawah berat jadi saya minta bantuan suami aja ngangkat ke bawahnya jadi nanti saya baru rapikan kembali ke lemari teman-teman itulah aktivitas saya di hari ini hari sabtu hari libur dari pagi sampai siang ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton kegiatan saya di hari ini semoga bermanfaat oh ya teman-teman jangan lupa subscribe like komen dan share ya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih